Nih lihat ya, sejauh mata memandang tuh Pohon durian semua guys Tuh banyak ya Ini makanya saya bilang kalau lagi musim durian disini nih Kiri kanan warga disini jual durian Lihat bener guys, kering ya Saya mau nengok sebelah kiri, nggak bisa ya Karena posisi kita lagi di atas jembatan ini Banyak motor yang lagi lewat Nanti coba kita berhenti di ujung jalan ini ya Nah keluarnya disini nih ya Kita mau ke kanan ya Karena kita mau ke arah Sumarekon Nah kalau kalian mau ke Lampu Merah Jambu 2 Lewat sini nih, maupun mau ke arah Parung ya Tapi kita lurus nih guys Nah di video kali ini kita mau ke arah Gadok Pasir Angin Nanti kita coba lihat Bendungan Katulampa Apakah juga ikut surut ya Karena ini di musim kemarau ya Walaupun tadi sempat disiram hujan ya Grimis Ini permukaan aspal ada yang sedikit basah ya Oke guys, kita langsung let's go ya Ke arah Gadok Jadi berarti kalau dari atas tuh dari arah puncak ya Oke guys Apa kabar kalian semua Sebelum kita sampai ke Bendungan Katulampa Doa saya bener-bener kabar kalian semua baik-baik saja Buat kalian yang baru bergabung Atau mengeklik video ini Selamat datang di channel Youtube Heru Bakmal Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share ke media sosial kalian punya Barangkali bermanfaat dan berguna Nah ini sebentar lagi kita mau ambil ke kanan guys Kita lewat Simpang Gadok Nah simpang Gadoknya di depan ini ya Itu kalau lurus Itu ke arah Kota Bogor Nah pelan-pelan Kita mau ambil ke kanan Nah ini dia nih guys Nah ini ditutup ya Ini dipergodem Karena kalau dari arah Kota Bogor Nggak boleh ada mobil naik ke atas ya Artinya one way Masih ditutup Kalau motor sih boleh Mobil ya nggak boleh Oke Ini kita udah Keluar ya dari jalan Raya Puncak Maupun Simpang Gadok Nah biasanya Disini nih sore-sore Kita kalau dari jalan Puncak ya Malem-malem kita biasanya suka beli gorengan disini nih Berhenti sebentar ya Tapi kita nih langsung aja ya Karena kita mau ke arah Bendungan Katulampa Dan ini rute yang cukup Lumayan rawan macet nih Apalagi weekend Ini berhubung sore ya Lancar jaya Biasanya sekitar jam Sepuluhan Rawan macet Karena jalannya agak sempit disini Nah ini kita udah masuk ya Di Pasir Angin Gadok Nanti di ujung sana Kita ambil ke kiri ya Jadi Bisa juga jadi Jalan alternatif Teman-teman Kalau mau ke Kota Bogor Lewat Bendungan Katulampa Juga bisa ya Alhamdulillah ya Tadi habis diguyur Hujan gerimis Nah ini udah berhenti Malah cerah Sore-sore cuacanya Jadi hujan tuh cuman buat Nyiram-nyiram doang Bukan musim hujan ya Karena ini kan Di bulan Agustus September Itu musim kemarau guys Nah Ini dia nih ya Disini kita ketemu pertigaan Kita ambil ke kiri Karena kita mau ke Bendungan Katulampa Itu kalau lurus Seperti biasa ya Arah kita balik Lewat Bukit Pelangi Maupun lewat Sumarekon Oke Ini ya kita masuk Di Jalan Katulampa SDN Pasir Angin 01 Guys Sebelah kanan ya Nah ini juga Menjadi jalan alternatif ya Teman-teman Kalau mau Lewat Sumarekon Lewat jalan ini Juga bisa Terus Maupun kalian Mau ke arah Kota Bogor Banyak Biasanya orang-orang Pada lewat sini nih Nah yang saya suka Lewat jalan ini Kalau lagi musim durian Di perkampungan ini Nanti di bawah itu guys Daerah Pasir Angin ini Banyak yang punya Pohon durian Tapi jujur ya Saya belum pernah beli Belum pernah review juga Biasanya kan kita review tuh Durian Jonggol Kalau enggak durian cengal Oke Kita nyantai aja ya Ini udah sore Ini udah jam 5 Tapi ya kayak gini Cuacanya masih oke Mesti cakep lah Nah nanti nih Di Ujung jalan ini nih Sebelah kiri Banyak yang Punya Kebun durian Atau pondurian lah Kalau disini mah Surga guys Kalau belakang rumah Ada durian Karena disini duriannya Bukan kayak di Sumatera ya Sumatera itu padahal Masa Allah Durian Cuman kalau berbuah Enggak ada duitnya Enggak ada duitnya Enggak ada harganya Paling 1 5.000 10.000 aja Udah mahal Hitungannya Kalau disini Bayangkan guys 50.000 100.000 3 Ini apa nih Pemancingan Tirta Gadok Galatama nih Yang hobi mancing nih Oke Ini kita ngikutin aja Jalan ini ya Ini pemotor-pemotor Kalau sore hari Dari puncak Banyak yang lewat sini Saya kurang tahu Mereka mau pulang kemana ya Saya tahunya Jalan ini tembus Ke bendungan Katulampa Dan juga Ke Sumarekon Bisa juga Langsung ke Lampu Merah Jambu 2 Bisa Nah Dimulai dari Tanjakan ini nih guys Disini kita udah Menemukan Pohon-pohon durian Nah ini nih Pohon durian semua Di atas nih ya Ini kalau lagi musim Berbuah Tuh juga tuh Wih Lempat banget Nanti lah Nanti kalau musim kita Review-review ya Seperti apakah Rasa Daging durian Pasir angin ini ya Nanti kita Berhenti sementar ya Di Bendungan Katulampa Iseng aja Kebetulan juga Saya udah lama juga Nggak Lewat Di daerah Pasirang ini nih ya Karena kita Sebelumnya udah Lihat Lembah Bendungan Ciawi Atau bendungan Pajukowi Makanya penasaran Nah sekalian aja lah Kita Lihat Bendungan Katulampa Terus kalian Kita arah balik juga Nah kalau disini Udah banyak Rumah-rumah Penduduk ya Ini sebenarnya Kalau di Ujung nanti Ujung jalan ini Kita nih melipir Melewati Sungai guys Wikasatrian Apa Wikasatrian ya Rumahan Itu apa guys Buat yang Ngerti silahkan komen ya Atau Pila Biasanya Kalau Pila sih Tulisannya sih Pila Kurang tahu Dari apaan tuh Ini ya Di Sebelah kiri Ini banyak banget nih Pohon-pohon durian ya Daerah Pasir Angin Jadi Buat teman-teman Pencinta durian maninya ya Ini kalau Ingin nyari Durian lokal Nah kesini Tapi pas Kalau lagi musim Tapi kurang tahu Disini ya Bareng gak sih Sama durian daerah Jonggol Kalau bareng Berarti ya Jonggol berbuah Disini berbuah guys Kalau lagi musim Ini di pinggir jalan ini Banyak banget Warga-warga yang jualin Durian lokal Oke guys Ini kita jalan-jalan Santuy aja ya Sekalian nanti Kita arah balik Nyari tempat ngopi juga Nah kebetulan Di belakang Ada PNTP 85 Ini kita Melintasi SD Negeri Pasir Angin 03 guys Nih jalannya itu Naik turun Naik turun ya Pihak baklum Namanya juga lembah guys Kawasan Perbukitan ya Tapi jujur Jalan ini rame ya Banyak yang Lewat Karena Salah satu Jalan alternatif ya Kalau kalian misalnya Mau pulang Ke arah Parung Males lewat jalan Kota Bogor Yang jelas Ketemu lampu merah Segala macem Jujur Mendingan lewat jalan sini Nanti keluarnya di Lampu merah Jambu 2 Setelah Kalian melintasi Bendungan Katulampa Tapi Pokoknya patokannya itu Bendungan Katulampa Guys Wih Kalau dilihat disini ada Sawah ya Dibawa ya Saya kalau udah ngeliat Sawah itu terbayang ya Kalau nggak Ingat Jonggol Kalau nggak Saya ingat ini Bogor Barat Wih Tanba Ambu nih guys Wih Apaan ini Emang Longsor nih guys Karena kita udah lama Ngelewat sini ya Buka aja Oh iya Longsor guys Oke Gaskan Lancak nih guys Nah Dulu saya Sering lihat Warga disini Jualan durian Ada di sebelah kiri Nah ini ada gubuknya nih Dulu jualan durian Ini nih Ini kalau kalian Ingin nyari Durian lokal ya Tapi nanti Kalau udah berbuah Kayaknya Kalau sekarang belum Sekitar Januari guys Januari Dimulai dari Desember tuh Biasanya udah mulai Musim Buah durian lokal Nah misalnya Kalian dari jalan Katulampa ini guys Kalau kalian mau Ke Sumarekon Di depan ini Nanti kalian tinggal Ambil ke kanan Tapi masih Jauh kayaknya Ke Kanannya Tuh lihat ya Biar sore Jalannya tuh Rame Namanya juga Alternatif guys Kalau males Lewat jalan raya Jualan ini Paling enaknya Mobil-mobil mayawah Motor Juga rame Wih Kebunan singkong Luas juga nih guys Ini kalau di Lampung Jadi duit ya Dijual ke Fabrik singkong Dijadiin sagu Wih Jalannya mulus Disini Cakep nih Kotmiknya Kayaknya belum lama Ini mengkilat Lagi mengkilat-mengkilatnya Warnanya Kotmiknya Nah ini guys Salah satu ya Di pasir angin nih Yang suka jual durian nih Gubuk-gubuk ini Ini kan pohon durian nih Ini paling banyak nih Deretan ini Nah ini juga jual durian ya Tapi bukan durian ini Orang durian ini Belum berbuah Tapi gak tau nih Durian dari mana nih ya Ini ya Ini kalau dilihat Baru mulai berbunga guys Tuh ya Mulai tumbuh kembang Duriannya Berarti sekitar Desember Januari Ini kalau cuaca bagus Bisa ngelihat Gunung Salak Tapi ketutup ya Udah sore udah kabut Udah jam 5 sih masalahnya Oke Kita langsung gas kan ya Kita mengarah ke arah Bendungan Katulampa Iya Pondurian semua disini Tapi ingat Berarti disini Ini musim durian Pasir Rangin nih Desember Januari guys Bareng berarti Dengan durian jonggol ya Karena di jonggol Juga udah mulai Musim Berbunga duriannya Nah nanti tuh Kalau Desember Januari Kalian pasti sering Lihat konten-konten kita Nanti di jonggol ya Yang mudah-mudahan Ada kesempatan Kita juga bikin konten Disini nih Nih lihat ya Sejauh mata memandang tuh Pohon durian Pohon durian semua guys Tuh banyak ya Ini makanya Saya bilang Kalau lagi musim durian Disini nih Kiri kanan Warga disini Jual durian Ini sebelah kiri nih Perkebunan durian Cakep nih jalannya Mantap Hot mic nya Pohon durian Apa ini guys Spam Katulampa Pemerintah kota Perusahaan Daerah air minum Oh Air pump Di bawah guys Air pump Nah dikit lagi Nanti ya Kita sampai Di Bendungan Katulampa Pokoknya Ngikutin aja Jalan ini Wih Maklum ya Kalau di kampung Banyak polisi tidur Untung dia tidur Kalau melek Kacau lagi guys Ini kemana nih Ke kanan guys Ke kampung Kayaknya ya Pokoknya Intinya kalian lurus Aja ya Kalau kalian mau Ke arah kota Bogor Ke Lampu Merah Jambu 2 Maupun ke Sumarekon Maupun juga Ke jalan Jalan Soekaraja Lewat jalan ini ya Ikutin aja Jalan ini guys Ini terpal Ini terpal apa ya Longsor Tadinya kali ya Kayaknya sih Tapi jujur ya Jalan Katulampa ini Enak ya Maksudnya Nggak ada yang rusak Cor aja Bagus Shotbacknya Bagus Nah Disini kita Menemukan jembatan Tapi kalian Jangan ke kanan Kalau ke kanan Ke pemukiman Warga Nah Ikutin aja Ini ada jembatan Nah Setelah jembatan Di Kiri kita Ini udah Aliran sungai Ini guys Ini saya kasih tau ya Kita berhenti sebentar Tuh Ini ya Aliran sungai Ini Salah satu yang Ke bendungan Katulampa Karena kalau di Katulampa itu Ada Dua ya Dua anak cabang Sungai Oke Kita langsung Gaskin ya Tuh Udah tol itu Disana itu Wih Suasana Sahdu ya Tuh Lihat ya Langit-langit Nah Kalau kalian Misalnya Mau Ke Ciawi Ini dari Bawa tol Ini juga bisa Nih guys Lewat kolong Ya Nah Ini ciri-ciri ya Kalau misalnya Dari jalan Katulampa Kalian mau Ke arah Sumarekon Nah Sampai disini Kalian ambil ke kanan Ini ada pertigaan Ini ada janur Ini ya Nah Itu ke Sumarekon Tuh guys Tinggal Ngikutin aja Jalan itu Nah Ini ya Kalau kalian Mau ke Jalan Raya Puncak Ini Lewat Kolong Ini Sebelah kiri Nah Ini ada yang Motor-motor Keluar Cuman disini Antri Ini guys Karena jalannya Muat satu motor Wih Enak juga Ngopi Di bawah-bawah Sini ya Mantap Oke Di atas kita Tadi tol Itu guys Ini kalau Udah Sebelah kiri Kita Sungai Itu kita Udah deket Dengan Bendungan Katulampa Ini pohon Peringin Gede amat Nah Ini juga Ke kanan Bisa ke Sumarekon Tapi kita Langsung lurus Saja Kesini Jalannya Udah makin Menyempit Ini kalau ada Mobil lewat Wih Kacau Bisa macet-macet Walaupun Mobil bisa Lewat sini Tapi paling banyak Pemotor Guys Ini Sore-sore Banyak yang Mancing Disini Tuh Lihat ya Sebelah kiri Kita Sebelah kiri Kita Ini Aliran Air Bendungan Katulampa Guys Nih Saya coba Berhenti Sebentar Tuh Masih Banyak Airnya Gak terlalu Suruh-suruh Tamat Tuh ya Bendungan Katulampa Di ujung Oke Kita langsung Kaskan Nah Ini Mancing Nih Entah Dapat Entah Enggak Tapi yang Namanya Hobi Itu Susah Kalau Yang Hobi Mancing Ya Kesinilah Nyari Keberuntungan Tapi Kalau Di video Kita Sebelumnya Di Lembah Bendungan Ciawi Itu Bener-bener Masih Banyak Ikannya Makanya Masyarakat Banyak Yang Mancing Ini Pemotor Pemotor Di sini Semua Kita Sampai Di Bendungan Katulampa Tapi Jujur Musim Kemarau Surut Tuh Lihat Biasanya Dalam Banget Kelihatan Batu-batunya Kalau musim Hujan Ini Boro-boro Kelihatan Batu-batunya Ini Efek Dari Musim Kemarau Bendungan Katulampa Disitu Ada Pertemuan Jalan Dari Sano Juga Bisa Keluar Ke Ciawi Ke Jalan Raya Puncak Jadi Seperti Ini Suasana Senja Di Bendungan Katulampa Kita Langsung Les Surut Bendungan Katulampa Jadi Ini Aliran Yang Ke Celiung Ke Jakarta Ke Depok Aliran Air Ini Melintasi Depok Terus Ke Jakarta Nah Sini Jalannya Gantian Kalian Bisa Lihat Jadi Tidak Bisa Kita Papasan Itu Apalagi Sore Sore Kayak Gini Lagi Rame Ramenya Yang Jelas Bukan Orang Pulang Kerja Pulang Jalan Jalan Orang Video Kita Ambil Tanggal 8 Hari Minggu Oke 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 giliran Kita Guys Kita Ambil Ke Kiri Tunjukin Ke Teman Teman Sudah Lama Jujur Nih Nggak Main Ke Bendungan Katulampa Lihat Bendungan Katulampa Jalan Jalan Kita Sore Sore Jadi Di atas Jembatan Ini Bisa Kita Lewat Dua Motor Bener Guys Kering Saya Mau Nengok Sebelah Kiri Nggak Bisa Karena Posisi Kita Lagi Di atas Jembatan Ini Banyak Motor Yang Lagi Lewat Nanti Coba Kita Berhenti Di Ujung Jalan Ini Kita Nunjukin Ke Teman Teman Suasana Bendungan Katulampa Surut Kering Sih Enggak Cuman Surut Nih Saya Menarok Motor Disini Guys Oke Guys Kita Pakir Motor Dulu Disini Nunjukin Teman Teman Tadi Suasana Bendungan Katulampa Nih Lihat Ini Kalau Musim Hujan Ini Air Semuanya Karena Musim Kemarau Kayak Gini Surut Bukan Kering Tapi Surut Nih Kita Bisa Lihat Dari Sini Juga Bisa Nih Tuh The Bit Airnya Kecil Banget Tuh Di Bawah Ada Yang Mancing Nyari Keberuntungan Oke Guys Jadi Seperti Ini Suasana Di Bendungan Katulampa Bogor Sebenarnya Ini Lanjutan Setelah Kita Buat Konten Di Lembah Bendungan Ciawi Makanya Kita Langsung Kesini Ternyata Kering Sih Enggak Cuman Memang Keadaannya Surut Enggak Seperti Biasanya Karena Memang Posisi Lagi Musim Kemarau Oke Guys Kita Langsung Let's go Arah Keluar Kita Berhenti Sebentar Di Bendungan Katulampa Antrian Kalau Sore Kayak Gini Di Jembatan Bendungan Katulampa Cakep Banget Suasana Senjanya Keren Tuh Ya Yang Penasaran Bendungan Tuh Lampak Musim Kemarau Kelihatan Batu-batunya Lumayan Surut Nah Dari Jembatan Ini Kalau Kalian Mau Ke Arah Simpang Gadok Nah Ini Dari Pengaturan Pintu Air Ini Kalian Tinggal Ambil Ke Kanan Ada Motor Di Seberang Tapi Kita Langsung Ke Kiri Kita Mau Keluar Ke Arah Sukaraja Sumarekon Nah Ini Kalian Ambil Ke Kanan Kalau Kalian Mau Ke Gadok Ini Kalau Sore-sore Banyak Yang Mancing Nah Ini Kantor Pengawasan Pintu Air Jadi Kita Melipir Tadi Kita Nunjukin Teman Teman Suasana Di Bendung Katulampa Di Musim Kemarau Nih Lihat Aja Nih Sungainya Menyusut Tuh Di Sebelah Kanan Kita Nih Kalau Musim Penghujan Banyak Kocil Pada Mandi Di Sebelah Kanan Mancing Juga Jadi Kita 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 Ikutin Aja Jalan Melipir Sebelah Kanan Kita Aliran Sungai Dari Bendungan Katulampa Kalau Jalan Jalan Alternatif Ini Rame Ini Ada Jembatan Ke kampung Ini Guys Gapuranya Unik Warna Warnik Langi Ini Apa Ini Namanya Apa Ini Kampung Wisata Binaan Astra Daitsu Oh Ini Kampung Binaan Astra Daitsu Keren Biasanya Daitsu Kita Terkenal Dengan Mobil Jadi Dia Bikin Wahana Disini Gokil Keren Terus Kita Lanjut Melipir Melipir Kita Di pinggir Sungai Nanti Baru Di Ujung Jalan Ini Kita Ambil Ke Arah Sumarekon Ya Sukaraja Ini Sebentar lagi Udah Maghrib Guys Banyak Orang-orang Dari Arah Puncak Pulangnya Lewat Sini Itu Kalau Orang-orang Yang Males Lewat Jalan Raya Puncak Membusnya Ke Kota Bogor Jadi Mereka Balik Pilih Lewat Jalan Alternatif Salah Satunya Jalan Ini Menung Tulampa SMP Bina Putra Bogor Nyebrangnya Lewat Jembatan Anak-anak Sekolah Ini Kalau musim Hujan Lumayan Debit Airnya Tinggi Disini Tuh Tuh Jadi Sepanjang Jalan Ini Kita Melipir Melintasi Sungai Dan Kebetulan Jujur Saya Sudah Lama Tidak Lekat Sini Ada Sekitar Satu Tahunan Ini Karena Kebetulan Aja Kita Balik Dari Lembah Bendungan Ciawi Sekalian Melipir Ke Bendungan Katulampa Nunjukin Teman-teman Yang udah Lama Nggak lewat Jalan Ini Padahal Saya juga Udah Lama Nggak lewat Jalan Ini Nah Ini Kiri Kemana Guys Wih Keperkampungan Kayaknya Oke Kita langsung Gasket Ntar lagi Maghrib Masalahnya Ini Sekedar Menginformasikan Teman-teman Kalau kalian Mau Ke Arah Kota Bogor Nah Lewat ke Kiri Juga Bisa Tapi Kita Lurus Kita Nanti Keluarnya Di Jalan Yang Mau Ke Sumarekon Kita Ambil Ke Kanan Nanti Nah Setelah Tadi Kita Dari Arah Bendungan Ketulampa Guys Nah Keluarnya Disini Kita Mau Ke Kanan Karena Kita Mau Ke Sumarekon Nah Kalau Kalian Mau Ke Lampu Merah Jambu 2 Lewat Sini Nih Maupun Ke Arah Parung Tapi Kita Lurus Karena Kita Mau Ke Sumarekon Oke Guys Kita Sudah Mengaran Ke Arah Sumarekon Oke Guys Alhamdulillah Akhirnya Kita Sampai Di Sumarekon Bogor Ini Setelah Tadi Kita Dari Arah Simpang Gadok Terus Kita Review Bendungan Katulampa Tadi Kita Keluarnya Dari Sana Oke Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Sedikit Menjadi Informasi Teman Teman Jadi Saya Tutup Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax